Hingga Kamis malam, ratusan pendukung Basuki Cahaya Purnama memenuhi halaman Balai Kota Jakarta. Sekitar 9.000 KTP telah terkumpul. Apabila sudah mencapai 30.000 KTP, nantinya akan diberikan ke Pengadilan Tinggi Jakarta untuk penangguhan penahanan AHOK. Yang sudah terkumpul sampai sekarang kira-kira 9.000. Nah itu dari bagi kita, 9.000. Nah jadi kalau nanti itu makin banyak, saya pikir ya. Penahanan untuk Pak AHOK itu mudah-mudahan dengan adanya ini yang simpatisan dari warga DKI, yang simpatisan dengan Pak AHOK, membuat Pak AHOK itu bisa meringankan hukumannya atau dibebaskan. Sementara itu ada beberapa pendukung AHOK yang tidak ber-KTP Jakarta ikut memberikan KTP sebagai jaminan penangguhan penahanan AHOK. Mereka rela menjaminkan KTP-nya agar AHOK bebas. Saya kasih KTP ke Bekasi karena saya lihat WahOK adalah figur yang benar-benar murni. Adalah figur yang benar-benar mencintai rakyatnya bersih. Aksi pengumpulan KTP dilanjutkan dengan menyalakan lilin sebagai bentuk penolakan penahanan Basuki Cahaya Purnama. Budir Harjo, Harith Hardiansyah melaporkan untuk NET. Terima kasih telah menonton!